Pedang Pusaka Nagap Putih Jilid 1 Pada suatu pagi, ketika Fajar tengah menyingsing dan dari sana-sini terdengar ayam hutan berkokok nyaring, di halaman depan sebuah pondok bambu di puncak bukit Kamhangsan, tampak sesosok bayangan putih berkelebat ke sana kemari di antara bayang-bayang pohon yang gelap. Ia adalah seorang pemuda baju putih yang sedang berlatih silat. Gerakan tubuhnya demikian cepat hingga seolah-olah ia bertangan enam berkepala tiga ketika ia bersilat ilmu pukulan Owan Chiang Hoat, silat monyet hitam. Sambaran kepalan tangannya sampai mengetarkan daun-daun pohon jauh di depan sehingga mutiara-mutiara air di ujung daun-daun itu jatuh berhamburan bagaikan hujan gerimis. Kakinya demikian ringan meloncat ke sana kemari seakan-akan ia tak menginjak tanah. Tiba-tiba di atas pohon terdengar suara sayap bergerak. Anak muda itu menengok sedikit ke atas, kemudian sekali mengayun kakinya, tubuhnya melayang ke atas menuju ke sebuah dahan di mana seekor ayam hutan sedang bertengger. Ayam itu terkejut sekali dan ketika tangan anak muda itu hendak menangkapnya, dengan gesit ayam itu terbang ke bawah. Anak muda itu tak kehadisan akal, ia tadinya telah berdiri di atas sebuah dahan, ketika melihat ayam itu terbang ke bawah, ia segera menjatuhkan dirinya pula ke bawah, tapi kedua kakinya mengait dahan hingga kepalanya menukik ke bawah. Ah, secepat kilat tangganya terulur dan ia berhasil menangkap ayam hutan. Ayam itu bergerak-gerak hendak melepaskan diri, tapi tak berhasil, kemudian dengan tertawari yang pemuda itu lompat turun. Ah, engkau kurus benar, katanya kepada ayam yang menggelapar-gelapar di tangannya itu. Bibi tentu akan mengatakan aku bodoh, karena ayam ini hanya berisi tulang belaka, buat apa? Nah, pergilah kau. Kelak kalau sudah gemuk boleh kutangkap lagi ia melepaskan ayam itu, yang segera terbang dengan terkeok-keok. Pemuda itu berusia lebih kurang 15 tahun, berwajah putih, cakep, dengan sepasang meto bersinar tajam, tapi lembut dan dihiasi sepasang alis tebal hitam yang panjang. Tubuhnya yang sedang besar dan tingginya itu mengenakan pakaian serba putih dengan angkin kuning kepalanya bertopi kuning pula. Dipinggangnya agak di belakang tergantung sekantong Kim Chie Piao, senjata rahasia metu wang. Tadi ia telah melatih ilmu silatnya dengan tangan kosong. Kini ia berdiri di bawah pohon itu tertawa-tawa seorang diri karena geli melihat laku ayam hutan tadi. Kemudian ia memungut sebatang dahan kering berwarna hijau di tanah dan segera memulai melatih dirinya lagi. Dahan kering itu dipermainkannya seperti sebilah golok. Sungguh pun yang diayunkan dan digerakannya itu hanya sebatang dahan, namun sambaran anginnya bersiutan dan dahan itu sendiri tak tampak lagi, hanya kelihatan bayangan putih ke hijau-hijauan berputar-putar ke sana kemari. Setelah ia bersilat beberapa puluh jurus tiba-tiba terdengar suara pujian. Bagus dan tahu-tahu bayangan hitam seorang tinggi besar menerjangnya. Lihat pedangku mentak bayangan itu sambil menyerang dengan tipu Hui Engbok Gdao, biang terbang menyambar kelinci. Ia agak terkejut akan serangan orang yang tiba-tiba tanpa sebab itu, namun pemuda baju putih itu tak kurang waspada. Ia berkelit ke samping, tapi lawannya melanjutkan serangannya dengan tipu Leong Ting Ticu, mengambil mutiara di atas kepala naga, pedangnya berpusing-pusing seperti alap-palap menyambar dari atas. Serangan ini sangat cepat hingga pemuda itu tak sempat mengelak lagi, maka terpaksa ia gunakan dahan kering yang masih dipegangnya untuk menangkis. Perak terdengar suara dahan itu beradu dengan pedang. Pemuda itu merasa telapak tangannya perih. Ia kagum akan tenaga penyerangnya. Tapi biarpun demikian pedang yang tertahan oleh dahannya itu terpental juga. Hai, mengapa kau menyerangku? Aku si Hon Leong belum pernah punya musuh ia menegur keren, tapi yang ditegurnya tak berkata apa-apa hanya kini berserah kembali menyerangnya dengan hebat. Pedangnya bergerak seperti baling-baling dan dengan tidak disadarinya ujungnya meluncur ke arah pinggang kanan Hon Leong. Anak muda itu masih saja berkelit ke sana-sini dengan gesit sampai tujuh jurus. Akhirnya ia merasa bahwa penyerangnya yang berkedok hitam itu bukanlah lawan yang ringan. Segera A balas menyerang. Saling serang antara pedang dan dahan kering terjadi dengan serunya sampai tiga puluh jurus lebih. Makin lama Hon Leong makin merasa heran, karena lawannya itu menggunakan ilmu golok Oe I Leong Cho An Sin, naga kuning memutar tubuh, kemudian terdapat pula jurus-jurus ilmu gabungan golok dan pedang ciptaan Bie Kong Ha Siang, gurunya sendiri. Ia terkejut, karena ilmu ini menurut gurunya itu tak pernah diturunkan kepada lain orang, tapi mengapa orang ini dapat menggunakan demikian mahirnya. Tak terasa ia berseru. Tahan tapi lawannya tak memberi kesempatan padanya dan terus menyerang makin sengit, Hon Leong terpaksa menghadapinya pula beberapa puluh jurus dan selama itu ia dapat melayaninya dengan baik. Semua serangan yang dikenalnya tipu-tipunya itu dapat dipecahkan, malah kalau ia mau, ia bisa menggunakan kegesitan. Tubuhnya yang melebihi lawannya itu untuk balas menyerang dengan ilmu-ilmu berbahaya. Tapi Hon Leong tidak mau melakukan serangan yang mematikan karena ia tak suka mencelakakan lawan yang belum diketahui sebab-sebab memusuhinya ini. Tiba-tiba ia teringat sesuatu setelah mengamat-amati tubuh dan gerakan orang itu, lagi pula keadaan cuaca kini telah agak terang. Ketika lawannya menusuk dengan tipu raja naga menyerbu goa, sebuah tipu silat kegabungan golok pedang yang sangat berbahaya dan banyak perpecahannya, Hon Leong menyontak tanah dan melayang jauh ke belakang sampai tiga tombak. Lalu ia melemparkan dahan keringnya dan segera berlutut. Suhu, guru teriaknya. Lawannya berdiri, melempar pedangnya, dan sambil tertawa ia membuka kedoknya. Ha, ha, ha. Anak baik, muridku yang baik. Bie Kong Hoshi yang tertawa lagi dengan gembira lalu menghampiri dan mengangkat bangun Hon Leong yang segera dipeluknya. Kemudian ia memegang kedua punda anak muda itu dan dipandangnya baik-baik. Lima tahun kita tak berjumpa dan engka sudah banyak maju. Bagus sekali, muridku. Sungguh berbahaya, Suhu. Kalau Suhu tidak menyerang dengan tipu terakhir itu, Teo Chu, murid, takkan mengira bahwa Suhu sedang mencoba kebisaanku. Jawab Hon Leong. Aku hanya ingin tahu kemajuanmu, berkata Kim Tubi Yee Chong Hoshi yang sigolok emas. Hi, Hwesio, pendeta, tua. Enak saja engkau memuji murid kami sesukamu. Berilah waktu padaku untuk mengujinya juga tiba-tiba terdengar seruan dari atas pohon, dan segera pembicaranya tampak melayang ke bawah. Han Leong segera berlutut dan berseru dengan girang. Hei, Suhu, selamat datang, Teo Chu mengaturkan hormat Bie Kong Hoshi yang juga merangkapkan kedua tangannya memberi hormat dan berkata. Omi Tohut, kebetulan sekali engkau telah datang. Selamat bertemu, selamat datang. Hei, Ban Kiat membalas hormatnya dengan tertawa, kemudian ia menyuruh muridnya bangun berdiri. Han Leong, sudah tiba masanya kini aku harus mengujimu. Ayoh, bersiaplah. Teo Chu tak berani melawan Suhu. Apa katamu? Siapa bilang melawan? Ini hanya latihan. Anak bodoh kemudian secepat kilat ia menyerang. Han Leong sangat kagetnya dan merasa bahwa ia bersalah dalam jawabannya. Bukanlah lima atau enam tahun yang lalu ia selalu berlatih dan harus melawan bersilap dengan gurunya ini. Segera ia melompat mundur menghindarkan serangan itu dan memasang kuda-kuda menjaga serangan seterusnya. Jangan terlalu saji, segan-segan tegur gurunya yang segera menggeser kakinya maju sambil menyerang dengan tipu Kim Leong Tem Jiao, naga mas mengulur kuku. Dengan berturut-turut kedua lengannya meluncur ke arah dada muridnya. Menghadapi serangan hebat ini, Han Leong jungkir balik menghindarinya dengan tipu Koe Bong Hoon Sin. Demikianlah selanjutnya, si Awi Oong Hei Ban Kiat Si Giam Loong kecil bermata satu itu menyerang muridnya dengan tipu-tipu Silap Tai Kek Tau, Kyao Ta Sin Na dan Owi Wan Chiang Hoat di selang-seling. Han Leong melayaninya dengan sangat baik hingga tak pernah tampah terdesak. Hanya ia masih ragu-ragu untuk balas menyerang, sehingga kebanyakan ia hanya bertahan saja. Kelincahan dan keringanan tubuh dan kaki tangannya banyak menolong dirinya, karena ternyata gerakannya lebih gesit daripada gurunya itu. Akhirnya ia menarik nafas lega dan tertawa gembira, karena gurunya menghentikan serangannya. Bagus, bagus. Tak percuma aku si tua bangka mengajarimu. Eh, bagaimana pendapatmu, Hang Lo Suhu dan Pau Lo Suhu tanyanya menoleh ke belakang, matanya yang hanya tinggal sebuah itu bercahaya girang dan bangga. Memang bagus, hei-e, koanjin, orang aneh, menjawab Liu Tei Sin Mo Hang In Si Iblis Daratan dan Pau Kim Kong Si Malaikat Rambut Putih dengan mengangguk-angguk girang. Han Leong tercengang melihat bahwa kedua gurunya itu pun telah berada di situ dan juga ie-ie-nya, Bibi, yang tadi turun gunung membeli barang-barang keperluan mereka telah pula berada di situ. Dalam kebingungannya menghadapi serangan-serangan gurunya tadi, ia tak sempat memperhatikan keadaan di sekitarnya. Segera ia berlutut dan menunjukkan hormatnya kepada kedua gurunya yang datang belakangan itu. Kami juga datang hendak melihat kemajuanmu, Leong, kata Liu Tei Sin Mo Hang In Si Iblis Daratan. Nah, cobalah kejar aku seperti permainan kita dahulu. Tubuh Han Leong segera bergerak ke depan dan dengan gembira mengejar gurunya itu. Sekejap kemudian mereka hanya merupakan dua sosok bayangan, yang kuning di depan dan yang putih di belakang kejar-mengejar sehingga tak lama kemudian hanya tampak dua titik kecil yang makin jauh. Tak lama antaranya, segera tampak dua orang guru dan murid itu melayang-layang mendekat. Sebuah bayangan kuning gurunya, si Iblis Daratan berputar cepat dan tiba-tiba berdiri dan beberapa puluh detik kemudian sebuah bayangan putih Han Leong berkelebat dan telah tiba pula menyusul gurunya. Liu Tei Sin Mo Hang In segera melompat ke arah dahan sebuah pohon, ketika Han Leong menyusul, ia telah meloncat pula ke atas dahan yang lebih tinggi dan segera disusul pula oleh Han Leong. Demikianlah gurunya meloncat-loncat ke atas puncak pohon sebagai seekor kupu-kupu kuning disusul oleh Han Leong dengan cepatnya. Akhirnya Sang Guru melayang turun dan kakinya menyentuh tanah dengan ringan seperti sehelai daun kering jatuh. Perbuatannya ini diteru oleh Han Leong dengan gerakan serupa pula. Cukup muridku, engka sudah hampir dapat melebihiku, tapi diam-diam Han Leong maklum bahwa ia masih kalah setingkat. Kemudian oleh gurunya itu Han Leong disuruh mendemonstrasikan kepandainya menggunakan kimchi piaw. Liu Tei Sin Mo melempar dengan uang logamnya ke arah sebatang pohon yang jauhnya kira-kira lima tombak lebih. Berturut-turut ia melempar sampai lima kali, kemudian ia menyuruh muridnya menyusul lemparannya itu. Han Leong mengerti maksudnya. Segera dilakukannya dengan sebuah piaw. Ketika tangannya terayun, terdengar bunyi nyaring lima kali di batang pohon itu. Ketika diperiksa, ternyata piaw Seng Guru yang tertanam di dalam pohon kena dihantam oleh piaw muridnya, sehingga keluar menembus pohon itu. Seng Guru tersenyum memuji. Eh, aku jangan ditinggalkan serupa wukim kongsi malaikat rambut putih. Kemarilah, Leong, dan pegang bambu ini. Han Leong menghampiri gurunya yang berdiri lurus sambil memegang tongkat bambu itu dan diacungkannya ke depan. Han Leong segera memegang ujung tongkat itu, sehingga mereka masing-masing memegang kedua ujungnya. Nah, kerahkan tenagamu menahan, karena aku hendak mengangkatmu Han Leong segera mengumpulkan tenaga dalam, memasang besinya, kuda-kudanya, dengan kuat sehingga kedua kakinya seakan-akan berakar ke dalam tanah. Tiba-tiba ia merasa ujung bambu itu seakan-akan tergetar dan aliran tenaga gurunya telah menyentuhnya. Bambu itu kini makin bergetar ketika dua tenaga dalam itu bertanding mengadu kekuatan. Naik si malaikat rambut putih berseru dan Han Leong merasa betapa tenaga gurunya dengan hebat menggempur pertahanannya hingga besinya terasa lemah dan untuk sesaat kedua kakinya terangkat dari tanah kira-kira satu setengah dim. Namun ia masin tetap dalam keadaan memasang kuda-kuda dan memegang ujung bambu itu dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya dengan jari-jari terbuka mengembang di atas kepalanya, sehingga ia merupakan sebuah patung kayu. Ia mengerahkan tenaganya dan perlahan-lahan ia dapat turun kembali. Kini tangan kiri gurunya turun ke bawah, suatu tanda bahwa ia kini yang harus menyerang. Dengan penuh semangat ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk mengangkat gurunya. Ternyata ia berhasil membuat gurunya menggeserkan kaki depannya yang berarti bahwa ia telah berhasil menggempur besi gurunya. Kendatipun ia belum dapat mengangkat si malaikat rambut putih itu ke atas, tapi ia telah memperoleh banyak kemajuan. Ia mengerahkan pula tenaganya dan ditahan oleh gurunya. Dua tenaga dalam bertemu dengan kerasnya dan berak bambu itu pecah berkeping-keping. Kedua-duanya mundur dan sama-sama memeramkan matu mengatur nafas sebentar. Engka sudah banyak maju, liong. Ketika latihan yang terakhir beberapa tahun yang lalu, kau masih dapat kuangkat setinggi dua kaki. Kini engka sudah bisa menggempur kedudukan kakiku. Berlatihlah terus, muridku, kemudian ia minta muridnya memperlihatkan pelajaran sin kuthoat yakni ilmu melepas tulang yang segera diturut pula oleh hon leong. Merla memilih sebuah pohon yang banyak dahannya dan di situ hon leong memperlihatkan kemahirannya. Ia melayang ke atas dan menerobos di antara dahan-dahan dan cabang-cabang yang demikian rapatnya sehingga tubuhnya seakan-akan melilit-lilit dahan seperti seekor ular besar. Keempat gurunya bukan main girang melihat kemajuan murid mereka itu. Mereka puas dan gembira sekali, lebih-lebih pau kim kong yang tiada hentinya menepuk-nepuk pundak muridnya dengan kasih sayang. Oh iya, dan bagaimana pelajaranmu dalam ilmu surat? Kami ingin sekali tahu, kata pau kim kong sambil melirik ke arah yo lengin. Ah, teucu sangat bodoh dan hanya dapat menulis beberapa patah kata dan beberapa buah huruf saja, suhu, jawaban leong malu. Eh, jangan membuat malu aku yang mendidikmu, leong, selah bibinya, yo lengin. Yo to an yo benar, leong. Di depan orang lain kau boleh merendah, tapi karena hari ini adalah hari ujianmu, kau tak boleh malu-malu. Ayoh perlihatkan kepandayanmu menulis, agar kami puas, siyaung lo ong hee ban kiat si matu satu mendesak. Dengan terpaksa Han leong lari mengambil alat tulis dan kertas dari dalam pondok, lalu menulis di atas sebuah batu yang rata, dilihat oleh keempat guru dan bibinya. Setelah selesai, ia perlihatkan tulisannya itu. Semua orang-orang tua itu memuji, kecuali liok te e sin mo yang berkata sambil tertawa. Aku orang tua tak berguna yang harus malu. Setua ini tapi satu huruf pun aku tidak kenal. Coba tolong bacakan tulisan Han leong itu yo to an yo yo lengin mengambil kertas itu lalu membacanya. Ternyata tulisan Han leong itu berbentuk sajak berbunyi demikian. Titik 2. Kecil lemah tak berdaya. Yatim piatu menderita sengsara hidup terancam bahaya gelap gulita. Untung datang lima bintang bercahaya aku orang sengsara tiada guna ini sampai mati tak mungkin membalas budi hanya berjanji mengorbankan nyawa. Menjunjung tinggi nama lima bintang dengan setia. Yo Lengin membaca dengan suara merayu, dan semua pendengarnya maklum bahwa yang dimaksud dengan lima bintang itu ialah keempat gurunya dan seorang bibinya yang telah menolong dan mendidiknya. Kemudian, dengan huruf-huruf kecil yang ditulis dengan tangan gemetar, terdapat dua baris syair demikian. Sebatang kera, yatim piatu siapa ayah, siapa ibu. Dua baris tulisan ini seakan-akan teriakan jiwa anak muda itu yang ingin sekali mengetahui di mana dan siapakah orang tuanya, tapi ia tak berani bertanya, karena dahulu tiap kali ia bertanya, selalu ia dilarang karena belum waktunya. Tulisannya ini membuat keempat guru dan bibinya sangat terbaru, sehingga di kedua pipi bibinya yang membaca sajaknya itu mengalir air mata. Pau Kim Kong menghela nafas, dan ketika ia memandang Hon Leong, ternyata kedua mata pemuda itu pun mengeluarkan dua butir air mata. Hektometer, sudahlah jangan bersedih. Mari kita masuk ke dalam pondok, dan di situ nanti akan kami ceritakan padamu sebenarnya tentang engkau dan orang tuamu. Karena hari ini engkau telah tamat belajar, maka sudah sepatutnya pula kalau kau ketahui akan hal itu. Semua orang memasuki pondok kecil itu dan di situ Hon Leong untuk pertama kalinya mendengar cerita mengenal orang tuanya dan tentang dirinya seperti berikut. Si Hon Leong adalah putera tunggal dari si Ing Hyong, orang gagah Shishi, atau si Chin Hai yang tak lain adalah seorang si Ucai, sasrawan, muda patriot sejati yang diangkat menjadi kepala daripada banyak kaum kengau dan liokling, kalangan persilatan dan jagoan-jagoan. Si Chin Hai ini adalah putera seorang bekas menteri pemerintah Beng Tiaw bernama Si Kim Pau dan tadinya menjadi kawan baik Gou Sam Kue yang ternama itu. Pada masa Si Kim Pau masih menjadi menteri, kerajaan Beng Tiaw kacau balau karena ancaman pemberontak Li Chu Seng. Gou Sam Kue yang melihat bahaya ini lalu minta pertolongan serdadu-serdadu boan dari Manchuria untuk memasuki tembok besar dan membantu usaha menindas kaum pemberontak. Hal ini tidak disetujui oleh menteri si Kim Pau dan ia berkata bahwa usaha itu seakan-akan mengusir serigala dan mendatangkan harimau. Gou Sam Kue yang biasanya menghargai pendapat si Kim Pau, ketika itu karena sedang bingung melihat ancaman dan desakan Li Chu Seng, tidak memperdulikan nasihat si Kim Pau sehingga mereka berdua berselisih paham. Akhirnya serdadu-serdadu boan betul berhasil juga menindas pemberontakan Li Chu Seng. Namun, setelah melihat keindahan dan kekayaan bumi Tiongkok, orang boan itu menjadi keenakan dan tak mau meninggalkan Tiongkok, bahkan lalu berbalik memukul hancur dan menjatuhkan pemerintah Beng Tiaw, dan semenjak itu bangsa boan Chiu berkuasa di Tiongkok dan mendirikan pemerintah Cheng Tiaw. Si Kim Pau melihat keadaan menjadi begitu hebat, hatinya bersedih dan menyesal sekali, ia seorang menteri yang setia dan berjiwa patriot, maka karena diri sendiri tidak berdaya, ia mengambil keputusan untuk mengorbankan nyawanya sebagai pernyataan bakti kepada negara dengan membunuh diri. Tapi, ketika ia menghunus pedangnya dan hendak menusuk lehernya sendiri, tiba-tiba sepucuk sinar putih berkelebat, serta merta pedangnya terpotong menjadi dua dan di depannya berdiri seorang tua berjubah putih dan rambut serta jambangnya yang panjang sampai ke pinggang semuanya putih melepak. Ia merasa seakan-akan bermimpi, tapi sebagai seorang yang waspada ia segera maklum bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang suci. Tanpa perdulikan, pangkat dan kedudukan, ia segera berlutut. Orang tua itu mengaku bernama Kam Hang Sian Su, seorang suci setengah dewa yang mengasingkan diri di Bukit Kam Hang San. Kam Hang Sian Su menyatakan bahwa si Kim Pao berbakat untuk menjadi seorang pertapa, lalu dengan samar-samar ia meramalkan bahwa untuk sementara ini pemerintah Cheng Tiao tak dapat dirobohkan, karena sudah takdirnya demikian. Dengan pertolongan Kam Hang Sian Su yang menggunakan ilmunya, sekaligus si Kim Pao, istrinya, dan si Chin Hai, puteranya yang berusia 19 tahun, dibawa ke puncak gunung Kam Hang San. Atas petunjuk Kam Hang Sian Su, si Kim Pao bertapa di situ sambil mendidik puteranya dalam ilmu-ilmu ketatanegaraan dan kesusastraan. Namun darah patriot yang mengalir dalam tubuh si Chin Hai membuat ia tak berutah tinggal di atas gunung dan tanpa dapat dicegah ia pergi turun gunung. Ibunya sangat sedih karena hal ini lalu jatuh sakit dan meninggal dunia. Si Kim Pao yang ditinggal seorang diri di puncak gunung melanjutkan pertapaannya tanpa memperdulikan urusan dunia. Kadang-kadang, Kam Hang Sian Su, entah dari mana datangnya, datang mengunjunginya dan memberi wajangan-wajangan ilmu batin. Si Chin Hai turun dari Kam Hang San dan membuat hubungan dengan Ng Hyong, orang gagah, berjiwa patriot dari seluruh tempat untuk berusaha merobohkan pemerintah Cheng Tiao dan mengusir orang-orang Boan, penjajah angkara itu dari permukaan bumi Tiongkok. Ia pun berhubungan pula dengan Gou Sam Kue yang bergerak dari Provinsi Hunlem. Karena ternyata si Chin Hai seorang terpelajari yang cerdik pandai dan seorang patriot sejati, walaupun ia masih muda dan tak pandai ilmu silat, ia diangkat menjadi bengcu oleh semua Ng Hyong dan disebut si Ng Hyong. Sementara itu, ia kawin dengan Yolu Hwa, puteri dari Yobeng Kiat seorang Piausu, tukang pengantar barang ekspedisi, ternama di kota Lyokcu. Yolu Hwa lalu ikut aktif dalam perjuangan suaminya. Pada permulaan tahun Kong Hyo ke-14, ketika Raja Kedua dari pemerintah Cheng Tiao mulai bertahta, si Chin Hai bersamaan dengan Gou Sam Kue dari daerah lain, mulai bergerak untuk menggulingkan pemerintah musuh. Tapi sayang, karena Gou Sam Kue kurang berhati-hati, maka rahasia pergerakan itu bocor. Dan mereka dipukul oleh pemerintah Cheng Tiao sebelum mereka sempat bergerak, sehingga banyak kawan-kawan seperjuangannya yang tewas. Ternyata pemerintah penjajah mempunyai banyak panglima jagoan, di antaranya Ialah Coan Eng, Tahai dan Liban Sinaga Tanduk Besi. Di antara para patriot yang gugur, termasuk juga si Chin Hai dan Ong Kilin suami Yoleng In. Yoleng In ini adalah adik kandung Yolu Hwa. Yolu Hwa sendiri tertawan oleh Tiat Kak Leong Liban Sinaga Tanduk Besi. Sebetulnya Yolu Hwa ingin mengamuk sampai titik darah penghabisan setelah melihat suaminya gugur, tapi apa daya, ia terpaksa menyerah untuk melindungi putranya dari bahaya maut. Demikianlah, ia dan Hon Leong, putranya yang baru berusia lima bulan itu ditawan musuh. Masih bergema di telinganya pesan suaminya yang terakhir. Peliharalah Hon Leong baik-baik dan teruskanlah perjuangan kita pesan pertama untuk memelihara Hon Leong telah dilaksanakan. Dengan pengorbanan menyerah kepada musuh, tetapi pesan kedua takkan mungkin dapat ia lakukan. Tiat Kak Leong Liban yang baru setahun kematian istrinya, sangat tertarik melihat kecantikan dan kegagahan Yolu Hwa, maka ia sengaja menawannya dengan anaknya. Kemudian, ia membujuk-bujuk agar Nyonya muda itu suka menjadi istrinya. Tentu saja Yolu Hwa tidak sudi dan memaki-makinya sebagai seorang tak tahu malu dan rendah pudi. Tapi setelah Liban mengancam akan membunuh Hon Leong jika ia tidak mau menjadi istrinya, dengan hati hancur lulungnya muda itu terpaksa menurut. Ia mau berkorban apa saja asal anaknya terluput dari bahaya maut. Hal ini sangat menyakitkan hati kawan-kawan di kalangan Kang Ou dan Liu Klim. Mereka anggap bahwa penyerahan Yolu Hwa itu sangat memalukan dan merendahkan nama para patriot, terutama nama Sing Hyong yang mereka hormati. Teristimewa Yolengen yang telah menjadi janda pula, ia merasa sangat malu dan telah berkali-kali dicobanya memasuki gedang Liban untuk menculik Hon Leong dan kalau mungkin membunuh Liban serta encinya. Tapi tiat Kak Leong Liban bukan anak kemarin sore. Ia tahu betul bahwa Yolu Hwa mau menjadi istrinya karena menjaga keselamatan Hon Leong. Kalau Hon Leong sampai terculik hilang, tentu istrinya yang baru itu takkan sudi lagi mendekatinya, bahkan mungkin akan menimbulkan keributan. Maka, ia menjaga Hon Leong dengan sangat hati-hati, bahkan sengaja ia mendatangkan beberapa orang kawan-kawannya yang juga ahli-ahli silat kelas. Satu untuk menjaga gedungnya. Karena itu, segala daya upaya Yolengen menjadi gagal sama sekali, bahkan beberapa orang kawannya mendapat luka berat di dalam percobaan menculik Hon Leong itu. Demikianlah tujuh bulan telah lampau. Peristiwa tewasnya Sieng Hiong dan dirampasnya Yolu Hwa oleh Liban telah terdengar oleh semua kawan-kawan di kalangan Kang Ou dan menggerakkan hati para Hon, Kesatia, di seluruh pelosok. Di antara mereka yang tergerak hatinya adalah Liu Tei Sin Mohang In Si Iblis Daratan. Ia meninggalkan guanya di Gunung Kuan Lim San dan memberi kabar kepada beberapa orang sahabatnya untuk mengadakan penemuan di Kang Hang San pada permulaan musim Chan. Musim Semila sendiri langsung menggunakan ilmunya berlari cepat menuju ke gedung Tiat Kak Leong Liban yang dijaga kuat itu. Malam itu, tidak seperti biasanya, di rumah Liban agak sunyi. Biasanya Tiat Kak Leong Liban dengan ditemani oleh tiga orang kawannya, ialah Oi, Kak Leong Li Kong Sinaga Tanduk Kuning adiknya sendiri, dan berdua saudara Beng Liu Khoi dan Beng Liu Khoi yang dijuluki orang Sankang Jiepacu, dua macan tutul dari Sankang, minum arak atau minum macuk sampai tengah malam. Tapi malam itu Li Kong dan kedua saudara Beng telah masuk ke kamar masing-masing, sedangkan Tiat Kak Leong Liban berada di kamar istrinya. Di antara bayang-bayang daun pohon yang ditimpa sinar bulan, berkelebat sesosok bayangan tubuh manusia di atas genteng gedung itu. Gerakannya demikian enteng dan gesit sehingga gerakan seekor kucing pun kalah olehnya. Dengan ilmu meringankan tubuh Kem Kong Teh, Esut Hoatia berlari-lari ke sana kemari di atas genteng mencari-cari. Tiba-tiba ia berhenti di atas kamar liban dan kakinya bergerak dalam tipu Au Leong Cho Antah, naga hitam menembus menara, ia melompat turun ke bawah tanpa bersuara sedikitpun. Kemudian dengan langkah ringan sekali ia menghampiri jendela dan memasang telinga. Istriku, janganlah engkau terlampau makan hati. Kurang apakah engkau jadi istriku? Aku cinta padamu, hormat padamu, dan menjaga Han Leong seperti anakku sendiri. Bergembiralah istriku, dan ingat akan kandunganmu, terdengar suara seorang laki-laki halus membujuk. Lalu terdengar helaan nafas seorang perempuan. Memang nasibku yang buruk, nasibku yang sial, ahaha, terdengar isak perlahan. Sudahlah, bukankah engkau cinta kepada Han Leong? Dan bukankah aku berlaku baik padamu? Jangan bersedih, supaya lekas sembuh. Memang engkau baik padaku dan Han Leong, dan sekarang aku mengandung pula, mengandung anakmu. Bukankah itu baik sekali tiba-tiba suaranya terdiam dan dengan gerakan Oh Leong Chutong, naga hitam keluar gua, ia meloncat keluar pintu dan masih sempat melihat sekelebat bayangan hitam melayang ke atas genteng. Bangsat, jangan larilah berseru dan mengayun tubuhnya ke atas genteng, mengejar. Tapi ketika kakinya menginjak ujungan rumahnya dan matanya mencari-cari ke sana kemari, ia tak melihat sesuatu kecuali bayangan daun-daun pohon yang bermain di atas genteng. Heran, pikirnya, apakah aku tadi melihat kucing? Ia langsung menuju ke kamar adiknya dan kedua saudara Beng. Ternyata mereka sudah tidur, maka segera ia kembali ke kamar istrinya. Alangkah kagetnya ketika ia mendengar Yolu Hwa menjerit-jerit. Jangan, jangan ambil anakku cepat ia meloncat masuk melalui pintu dan melihat seorang laki-laki tua yang mukanya bagian bawah tertutup jambang dan jenggot putih, berpakaian kuning tua. Orang tua itu telah memondong Hon Leong, sedangkan istrinya berusaha merebutnya. Tapi gerakan orang tua itu cepat benar dan istrinya yang sedang sakit tak dapat berbuat apa-apa. Liban amat marah. Bangsat tua. Kau berani bermain-main di depan tuanmu. Lepaskan anak itu. Ha, ha. Liban orang rendah. Anak ini bukan anakmu, ada hak apakah kau melarang aku membawanya pergi? Kurang ajar dengan kemarahan yang meluap-luap, tiat Kak Leong Liban menyerbu dengan gerakan go yang toksik, kambing kelaparan tubruk makanan, dan mencengkeram ke arah dada orang tua itu. Ketika cengkeramannya ditangkis lawan, Liban merubah serangannya dengan Kim Leong Tam Jiao, naga emas mengulur cakar, kedua tangannya maju serentak, yang kanan memukul ke arah muka lawan dan yang kiri mencengkeram hendak merampas Hon Leong. Tapi ternyata lawannya lebih tinggi kepandainya. Ia meloncat ke sana kemari sambil ketawa mengejek. Orang tua itu adalah Liu Te'e Sin Mohang In Si Iblis Daratan, menggunakan ilmu silat Giao Po Po Antoan, tindakan mengitar berputar-putaran, berkelit kian kemari dan sekali lompat saja ke arah pintu, ia terus menghilang ke atas genteng. Anak yang didukungnya berteriak-teriak menangis hingga membangunkan Li Kong dan kedua macan tutul dari San Kang. Dengan susul menyusul mereka bertiga memburu ke atas genteng. Si Iblis Daratan yang sedang meloncat dengan tipu tiang hang ke anjit, biang lala melintang langit, tiba-tiba merasa sambaran angin keras ke arah kakinya. Ia tak heran lagi, dan terus menahan kakinya yang hendak turun, lalu berpoksai, jungkir balik, di udara dengan gerak tipu Koi Bong Ho An Sin, siluman ular berputar balik, ia meloncat secepat kilat ke belakang. Ternyata serangan itu adalah sebuah toya yang menyambar kakinya. Penculik Hina jangan lari teriak penyerangnya yang bukan lain adalah Oei Kak Liong Li Kong. Kemudian dengan tipu Ho Kho Kun Hoat atau ilmu toya penakluk harimau, Li Kong menyerang dengan buasnya, tak peduli lagi bahwa pukulan-pukulannya bisa mencelakakan Hon Leong yang berada dalam dukungan orang tua itu. Namun dengan masih tertawa-tawa kecil orang tua yang bertubuh ringan lincah itu yang sangat mahir dalam berkelit, berpusing-pusing ke sana kemari di antara sambaran toya. Liban yang tadinya menolong istrinya yang sedang jatuh pingsan, kini tiba-tiba mengejar dan menyerang dengan goloknya. Serangannya ini sangat hebatnya, karena dilakukannya dalam keadaan marah yang sangat memuncak. Liban menyerang dengan ilmunya yang paling diandalkan, ialah ilmu golok Ngo Ho Bun Chu atau lima harimau mencegat pintu. Goloknya yang berat berkeredepan di bawah sinar bulan dan menyerang ke arah tenggorokan lawannya dengan mengeluarkan angin dingin yang berciutan. Karena di dalam hatinya terasa takkan baik jadinya jika menghadapi kedua bersaudara yang tak berboleh diabaikan itu, ia segera menggunakan ilmunya berlari cepat sambil berkata, Liban, aku tak sempat melayanimu lebih lama. Selama tinggal tetapi dua bersaudara itu lompat mengejar lagi. Ketika Lyok T.E. Sin Mohangin sudah melalui dua wuungan, tiba-tiba dari depan, terlihat dua bayangan orang menghadang. Mereka ternyata adalah dua saudara Beng yang berdiri menanti dengan pedang di tangan. Berhenti, bangsat tua bangka. Mereka menyerang serentak dengan menggunakan tipu silat pedang mereka yang terkenal yakni Jepacu Siang Kiam Hoat, ilmu silat pedang sepasang macan tutul yang mereka ciptakan berdua. Ilmu ini hebat sekali, teristimewa kalau dilakukan di dalam penyerangan bersama, seakan-akan mereka berdua itu hanya seorang dengan empat tangan dan empat pedang. Belum pernah selama hidupnya Lyok T.E. Sin Mohangin menyaksikan ilmu pedang sebaik ini. Ia merasa kagum serta gembira, kalau saja ia tidak sedang mendukung Han Leong, tentu ia ingin sekali mencoba ilmu pedang istimewa ini. Ia tak usah takut, karena dengan mengandalkan kelincahan dan ilmu meringankan tubuh yang tinggi, belum tentu dua pasang pedang itu akan dapat melukainya. Tapi kini ia tiada waktu untuk melayani kedua macan tutul itu, maka ia meloncat pergi melayang ke atas pohon dan berkata, Bagus benar permainan pedang kalian kedua saudara Liban dan Likong yang mengejar sudah sampai pula di situ, dan mereka berempat ternyata tak mampu mengejar si iblis daratan. Tiba-tiba Beng Lyok Hwi mengayunkan kedua tangannya dan dua buah benda hitam melayang menyambar ke arah punggung dan Pinggang Lyok T.E. Sin Mohang In yang baru saja menurunkan sebelah kakinya di atas cabang pohon yang tertinggi. Baru saja angin senjata rahasia itu terasa olehnya, dengan cepat ia jungkir balik ke bawah pohon, dan benda itu menyambar dengan cepat sekali sehingga terasa dingin sambaran anginnya, mau tak mau si iblis daratan terkejut. Ia maklum kelihayan penyambit piau tadi, karena sambaran anginnya menunjukkan tenaga dalam yang hebat. Maka segera ia menggunakan ilmu kengsinsut hingga tubuhnya bagaikan melayang-layang di atas rumput, sekejap saja sudah berada jauh dan lenyap dari pandangan mati musuh-musuhnya. Gunung Kam Hang San yang dikelilingi bukit-bukit kecil berjejar-jejar merupakan seorang jenderal perang yang mengepalai barisan pejuang. Gunung itu berdiri di tengah-tengah, puncaknya menjulang tinggi menembus awan, bukit-bukit yang mengelilinginya hijau gelap penuh hutan liar. Pada waktu pagi, keadaan di sekitar lereng gunung ini sungguh indah. Bumi yang naik turun tak rata itu dihiasi rumput hijau muda yang mementang luas bagaikan kain beludru menutupi seluruh gunung. Di sana-sini tumbuh bunga-bunga hutan beraneka warna dan ragam, bagaikan sulaman-sulaman indah di permukaan beludru hijau itu, menebarkan bau semerba harum. Hutan-hutan yang penuh dengan pohon liu, siong, dipayungi cabang-cabang beberapa pohon raksasa yang telah ribuan tahun usianya. Matahari bersinar merah di timur, menerjang halimun menimbulkan cahaya pelangi beraneka warna yang indah sekali. Suara burung-burung beraneka macam berkicau dan berdendang melakukan puja-puji kepada tamasya alam, suara mereka nyaring merdu diiringi suara anak sungai gemercik tiada berkeputusan menambah sedap pemandangan dan pendengaran. Jika di sorga terdapat taman, agaknya seperti inilah macamnya. Dari dalam hutan, sayup sampai terdengar suara geraman binatang buas, yang dibalas oleh rauman di lain hutan, sehingga suara gerangan susul menyusul bersahut-sahutan, menggelegar bagaikan bunyi tambur besar yang dipukul riuh rendah menggetarkan ujung-ujung daun yang dihias butiran-butiran air embun. Sungguh benar kata orang bahwa di tempat yang indah merupakan sorga dunia itu ternyata tersembunyi bayangan-bayangan maut yang mengintai mangsanya. Maka tak heran bila belum pernah ada yang berani menjelajahi tempat yang indah itu, karena semua orang kampung yang tinggal puluhan li dari kaki gunung tahu akan bahayanya memasuki hutan-hutan yang penuh binatang liar itu. Namun, pada pagi hari di permulaan musim Tshan, dikala hawa udara sangat sejuknya dan segala taman-tamanan sedang semi berkembang, ketika angin gunung sedang berdasir perlahan menghalau halimun ke arah timur, dari bukit yang terdekat dengan gunung Kamhangsan, tampak sesosok bayangan terbang melayang-layang di atas rumput-rumput hijau. Dilihat dari jauh, bayangan itu mungkin akan disangka setan penjaga gunung. Tapi, ketika bayangan itu sampai ke tempat yang agak terang, maka ternyatalah bahwa ia adalah seorang tua yang sedang berlari sangat cepatnya sehingga seakan-akan melayang. Memang ia sedang berlari menggunakan ilmu lari cepat kemsin sut yang telah sempurna diakininya. Yang mengherankan, adalah kepandainya meringankan tubuh. Rumput-rumput yang terinjak oleh kakinya hanya bergerak-gerak sedikit seakan-akan hanya dihinggapi sepasang kupu-kupu. Ujung-ujung rumput rebah sedikit dan segera bangkit kembali setelah kakinya berlalu. Ini menandakan bahwa ilmu meringankan tubuh Chos Yang Hui dari orang tua itu sudah hampir mencapai puncak kesempurnaannya. Kakak itu berwajah kurus, berusia kira-kira 60 tahun. Mukanya hanya kelihatan dari batas hidung ke atas, karena dari hidung ke bawah tertutup oleh jambang dan jenggot putih melepak yang berkilauan laksana benang perak. Rambutnya yang putih lebat digelung ke atas. Pakainya berwarna kuning tua, telah robek dan compang camping. Leher dan lengan bajunya lebar, berkibar-kibar ditiup angin ketika ia lari. Sepasang kakinya berkasut jerami. Ia menggendong seorang anak kecil dalam lengan kirinya, anak yang berusia kira-kira setahun. Karena kecepatan larinya, sebelum matahari selesai mengusir semua embun di lareng gunung, orang tua itu telah sampai di dekat puncak Kam Hang San dan memasuki sebuah hutan yang besar di puncak. Hutan itu penuh dengan pohon yang aneh-aneh dan jarang terdapat di hutan lain. Ia langsung menuju ke sebuah pondok bambu di tengah-tengah hutan, dan kedatangannya disambut oleh tiga orang kakek lain. Ha, ha, Hang Lo Su Hu, bagus benar. Kulihat engkau telah berhasil, kata seorang dari mereka yang matanya buta sebelah. Anak kecil itu lalu didukung bergantian oleh mereka dengan wajah girang dan kagum. Siapakah mereka itu? Anak itu adalah Hon Leong dan pendukungnya bukan lain ialah Liu Tei Sin Mohangin si iblis daratan yang telah berhasil menculik Hon Leong. Tiga orang kakek itu ialah kawan-kawan si iblis daratan yang ia beri kabar dan diminta datang berkumpul di Kam Hang San pada permulaan musim Chuan. Yang bermata sebelah adalah Siap Lo Ong Hei Ban Kiat, yang di kalangan Kang Ho dikenal sebagai Giam Lo Ong kecil bermata satu. Tubuhnya kecil kurus kering seperti cecak mati, tetapi matanya yang hanya sebelah kanan itu bersinar-sinar seperti bintang pagi. Rambut dan jambangnya telah berwarna dua, kasar dan kaku, kacau balau tak teratur. Orang ketiga adalah seorang hwasyo, pendeta, gunul bertubuh tinggi besar. Sepasang matanya besar bundar dilindungi alis tebal hitam, tapi mukanya licirin seperti kepalanya. Ia adalah Kim Tubie Kong Ho Siang Si Golok Emas, ketua kelenteng Kim Ki Teng di Bukit, Hun Tian Si, seorang ahli silat golok yang kenamaan. Orang keempat adalah seorang tosu, pertapa atau imam. Usianya juga sebaya dengan yang lain, kurang lebih 60 tahun, tapi berbeda dengan kawan-kawannya yang sudah tampak tua itu. Ia sendiri mempunyai muka seperti kanak-kanak, walaupun rambutnya sudah putih seperti salju, panjangnya sampai ke punggung, diikat menjadi satu. Wajahnya kemerah-merahan dan nampak sehat sekali. Ini adalah Beng San Tojin Pau Kim Kong yang dijuluki orang si malaikat rambut putih. Keempat orang tua. Itu berganti-ganti memegang dan memandang anak kecil itu sambil berkali-kali menyebut. Anak baik. Tampang luar biasa. Tulang suci, dan lain pujian lagi. Hang lo suhau, kata hee ban kiat si mati satu, sebagai orang tua kali ini kau harus mengalah padaku. Anak ini serahkan saja padaku untuk ku didik. Dengan mempunyai murid seperti ini aku akan dapat mati tenteram. Eh, hee, kawai jain bantah hau in si iblis daratan, ia sudah biasa menyebut si mati satu kawai jain, orang aneh. Engkau mau enaknya saja. Aku yang memeras keringat engkau yang menjadi tukang tadah. Ini tak mungkin. Jiwi lo suhu. Kelentengku kosong. Pin Cheng si tua bangka belum pernah punya murid. Keadaan Pin Cheng ini cocok dengan anak ini. Memang kedatangan Pin Cheng ke sini hendak menyambut keturunan si yang hiong ini untuk diwarisi sedikit kemampuan yang ada pada Pin Cheng, menyambung Bie Kong Ho Siang dengan senyum memohon. Hektometer, saudara-saudara, jangan berebut, selapau Kim Kong yang mempunyai suara halus seperti wanita. Baiknya diatur begini. Karena semua ingin mewariskan kepandainya kepada anak ini. Yang memang sudah sepatutnya, maka baiklah sekarang diadakan sayembara. Siapa di antara kita yang berkepandain paling tinggi, dialah yang berhak menjadi guru anak ini. Eh, eh. Pau Toheng, saudara Pau, hendak menguji kita semua. Tanya si mati satu, matanya yang tunggal memancarkan cahaya kilat. Beng San Tojin Pau Kim Kong mengangkat lengan kanannya yang terbungkus baju putih panjang. Jangan keliru sangka kawan. Maksudku hanya untuk memperlihatkan kepunyusuan, kepandain, masing-masing. Yang dianggap paling tinggi kepandainya dialah yang menang, semua setuju mendengar usul ini. Nah, Pau Toheng, karena kau yang mengusulkan, sudah sepantasnya kalau engkau pula yang membuka pertunjukan sayembara ini dengan mengeluarkan kepandainmu untuk menambah pengertian kita, Pau Kim Kong tidak ragu-ragu lagi. Ia menuju ke lapangan rumput di depan pondok itu dan semua orang mengikutinya. Kemudian, dengan sekali lompat, ia melayang dengan menggunakan gerakan hui niyao kco anen, burung terbang menerjang mega, dengan gesit dan ringan kakinya turun dan berdiri di tengah-tengah lapangan. Kemudian sambil menghadapi kawan-kawannya, ia mengangkat kedua kepalan tangan di atas dada memberi hormat, dan berkata, Aku si tua bangka yang tak tahu diri mohon maaf. Karena tulang-tulangku yang tua sudah lemah, dagingku sudah loyo, maka aku tak mempunyai apa-apa yang patut disajikan. Sekarang aku sudah tak berani menghadapi musuh dan menjadi orang penakut. Paling-paling aku hanya berani melawan pohon yang tak bisa membalas memukul. Maka, cuy, saudara-saudara sekalian, maafkanlah, aku mau main-main dengan pohon syong getua ini. Pau Kim Kong si malaikat rambut putih lalu menghampiri sebatang pohon syong sebesar pelukan lengan. Ia berdiri sejauh dua langkah dari pohon itu, memasang besi dengan kaki terpentang merupakan segitiga, kedua tangan terjulur ke depan, kepala tunduk. Ternyata ia sedang mengumpulkan tenaga dalam dan memusatkan mewitungnya ke dalam lengan. Kini kedua lengan bajunya tampak tergetar-getar dan ia menegakkan kepalanya, lurus memandang sebatang pohon. Kedua lengannya bergerak-gerak bagaikan mendorong, dan segera datang hujan daun pohon itu yang rontok berhamburan melayang-layang ke bawah, padahal pohonnya tak bergerak sedikitpun. Bagus memuji tiga orang kawannya dengan kagum melihat tenaga dalam yang istimewa itu. Pau Kim Kong segera memberi hormat dan merendah. Sepertu tadi telah ku katakan, aku sekarang takut berkelahi, maka aku mengandalkan ilmuku melarikan diri. Janganlah Cui menertawakanku, tapi kalau untuk meloloskan diri dari musuh saja. Aku setua ini masih sanggup. Persilakan Cui menyaksikan aku yang penakut kalau lari dari muyuh, ia berdongak memandang ke atas, dan di antara cabang pohon syung yang sekarang telah menjadi setengah gundul itu, terdapat banyak cabang-cabang besar. Renggang di antara cabang-cabang itu kira-kira hanya setengah kaki lebih, dan terhalang oleh cabang-cabang yang bersimpang silur itu. Si malaikat rambut putih lalu membuka baju luarnya yang lebar dan panjang itu, dan kini hanya memakai baju dalam yang pendek ringkas. Lalu ia menjejakan kaki ke tanah, dan tubuhnya segera melayang ke atas, takdinyana telah berdiri di kedua cabang terendah. Kemudian, setelah sekali lagi bersoja ke arah kawan-kawannya, ia segera meluncur menerobos renggangan-renggangan di antara cabang-cabang itu. Gerakannya demikian bagus, tubuhnya demikian licin dan lemas pula, sehingga seakan-akan merupakan seekor ular yang berbelit-belit, meluncur di antara cabang-cabang pohon. Dengan menggunakan ilmu Sin Kut Hoat, melepas tulang, ia berhasil membuat tubuhnya seakan-akan tak bertulang dan berhasil lolos dari renggangan-renggangan yang kecil dan sempit itu. Sekali lagi kawan-kawannya memuji. Setelah menyatakan kebodohannya sendiri dengan ucapan-ucapan merendah, Pau Kim Kong lalu mempersilahkan yang lain memperlihatkan kepandainya. Bihae Kong Hos yang segera maju ke depan. Ia merangkapkan kedua tangan di dada dan berkata kepada Pau Kim Kong. Omi Tohut. Kepandain seperti Toheng ini sungguh jarang tolok bandingannya. Pinceng benar-benar menyerah dan memang pantas kalau anak ini kau bawa ke gunung bengsan untuk kau didik. Tapi Pinceng akan memperlihatkan juga sedikit pertunjukan golok yang tak berarti, kiranya boleh juga diwariskan kepada anak ini. Maafkan Pinceng. Hwesio itu dengan sigap lalu loncat ke lapangan sambil menggerakkan tangan kanannya ke arah punggung. Ia melompat dengan gerakan Ang Leong Coanlah, naga merah menembus menara. Gerakannya tak kalah lincah daripada si malaikat, dan tahu-tahu tangan kanannya telah memegang sebatang golok bergagang emas yang berkilauan hijau karena tajamnya. Ternyata golok itu sangat tipis dan diselipkan di bawah baju belakang, sehingga tersembunyi. Dengan sekali putar, jari-jarinya menyembunyikan golok itu di belakang lengan dan setelah memberi hormat kepada kawan-kawannya ia segera mulai bersilat. Ia membuka pertunjukannya dengan ilmu golok Ngo Ho Toan Bun Tu, lima hari mau memegat pintu. Gerakannya mula-mula perlahan, kakinya berkisar ke sana kemari, kuda-kudanya sangat teguh dan tubuhnya yang tinggi besar itu sangat lemas gerakannya. Goloknya menari-nari dan berputar makin cepat dan akhirnya ketika ia bersilat dengan gerak tipu Iliong Cho An Sin, naga kuning memutar tubuh, maka bayangan goloknya merupakan bundaran putih yang melindungi tubuhnya. Bayangan tubuhnya lenyap dari pandangan mata, hanya bundaran putih terdiri dari ribuan ujung golok berputar-putar dan orang hanya. Dapat tahu bahwa di dalam lingkaran metu golok itu terdapat orang yang memainkannya karena kadang-kadang kelihatan sepatu hitam Ho Siu itu menginjak tanah. Setelah Bia Kong Ho Siu yang berhenti bersilat, dengan tenang tanpa kelihatan lelah sedikit pun menghampiri kawan-kawannya dan memberi hormat, semua orang memuji. Wah, lo suhu terlalu merendahkan diri, memuji Pau Kim Kong. Silat golok seperti yang baru saja kulihat, aku orang Siu Pau tak dapat menandinginya ketika Siu Lo Ong Hei Ban Kiat Si Matu Satu diberi giliran. Ia segera ayunkan tubuhnya dengan gerakan yang cusip Patsian Ho An, burung wale terbang jungkir balik, dengan indah, tubuhnya berpoksai atau berputar-putar beberapa kali di udara dan turun di tengah-tengah lapangan. Cui, selama berpuluh tahun berteliaran di dunia, aku hanya mengharapkan kekuatan kedua tanganku yang tua ini. Karena kepandaianku yang lain tidak ada, terpaksa juga aku mempertunjukkan sedikit kebisaan lenganku yang kurus kering ini untuk diwariskan kepada Putra Sing Hyong. Setelah memberi hormat, ia segera bersilap dengan tangan kosong yang menjadi jaminan hidupnya selama ini di kalangan Kang O. Pertama-tama ia bersilap O Wan Chi Yang Hoat, ilmu silap tangan lutung hitam, yang mempunyai 36 jalan. Tiap gerakan mempunyai 3 jurus hingga seluruhnya berjumlah 108 jurus, tetapi ia hanya mengeluarkan sepertiganya. Saja, kemudian mengganti gerakannya dengan tipu-tipu patquamui yang tak kalah hebatnya. Bagi orang biasa, gerakan-gerakannya biasa saja, bahkan agak lambat tak bertenaga, tapi bagi ketiga orang yang melihatnya ketika itu, mau tidak mau mereka harus memuji karena maklum akan luar biasanya kedua lengan tangan itu. Di dalam tiap-tiap tipu dan gerakan berganti-ganti menggunakan tenaga Nui Kang dan Nge Kang hingga dapat mengimbangi musuh yang bagaimanapun. Bahkan belakangan, simetri satu itu mengeluarkan kepandainya menotok dengan jari menurut gerakan suset Ciu yang terkenal kesaktiannya. Jika mempunyai ilmu ini sampai mahir, maka biarpun bertangan kosong, tidak khawatir rasanya menghadapi lawan yang bersenjata. Tentu saja setelah ia akhiri pertunjukannya, semua kawannya memujinya. Kini tiba giliran Liu Tei Sin Mohang In Si Iblis Daratan. Seperti ketiga orang kawannya, ia pun merendah dan kemudian mengeluarkan kepandainya yang mengagumkan. Si Iblis Daratan memang terkenal dengan ilmunya meringankan tubuh dan kepandainan melempar dengan kimchi piyau, senjata rahasia uang logam. Pertama-tama ia keluarkan ilmunya meringankan tubuh Tutiam Lengpo Pou sehingga tubuhnya bagaikan melayang-layang ketika ia melompat-lompat di antara puncak-puncak pohon. Dari bawah ia kelihatan seperti seekor burung Garuda yang bermain-main dengan puncak pohon, membuat setiap ujung daun pohon bagian atas bergerak-gerak, sebentar di pohon ini, sebentar di pohon itu dengan gerakan secepat kilat. Ia menggunakan gerakan Kim Hang Hei Lui, tawon gula bermain di tangkai bunga. Kemudian ia mendemonstrasikan ketangkasannya melempar dengan kimchi piyau. Kedua tangannya masing-masing memegang sepuluh buah uang logam. Ia melemparkan kimchi piyau itu ke arah batang pohon dengan gerakan bermacam-macam. Langsung, miring, dari bawah lengan, dengan membelakangi, bahkan dengan mendekam di tanah. Gerakan tangannya terus-menerus tiada hentinya sampai semua kimchi itu menyambar ke arah batang pohon. Ketika mereka semua menghampiri batang pohon siung itu, maka terlihat 20 buah uang logam itu semua telah memasuki tubuh pohon itu dengan rejajar-rejajar rapi bagaikan diatur. Semua uang itu masuk miring dan dalam sekali. Dalam hal mengentengkan tubuh dan melempar piyau, engkau pasti paling unggul, Hang Losu memuji si mati satu. Nah, sekarang bagaimana kata Hang In, ternyata melihat jalannya sayembara, kita masing-masing mempunyai kemampuan tersendiri hingga sukar untuk menentukan siapa di antara kita yang tertinggi ilmunya. Bagaimanakah baiknya ini? Sedang empat orang tua itu bingung dan saling pandang, tiba-tiba di atas udara terdengar suara tertawa yang merdu dan halus, suara tertawa itu dari perlahan lalu makin nyaring dan susul-menyusul. Hingga bergema di seluruh hutan seakan-akan di semua penjuru ada orang yang sedang tertawa. Keempat orang kakek itu maklum bahwa ada seorang wanita yang sedang menunjukkan iwakangnya. Suara ketawa itu digerakkan oleh sebuah tenaga yang keluar dari tantian sehingga dapat dikirim ke tempat jauh dan bergema dengan nyaringnya. Dari suara ini saja seorang ahli dapat mengukur ketinggian ilmu orang. Di antara keempat kakek itu, Pau Kim Kong yang tertinggi ilmu tenaga dalamnya, maka segera ia dapat menduga di mana adanya orang yang tertawa tadi. Ia menghampiri sebuah pohon besar di samping pondok, dan memberi hormat ke arah daun-daun pohon sambil berkata, Li Enghiong, silakan turun. Kami merasa terhormat sekali mendapat kunjunganmu yang mulia, dari dalam pohon itu segera melayang turun sesosok bayangan hitam dan seorang wanita muda yang cantik tapi berwajah duka dan berpakaian serbah hitam berdiri di hadapan mereka sambil mengangkat tangan memberi hormat berulang-ulang. Maaf sebanyak-banyaknya. Saya yang tidak tahu diri dan rendah telah mengganggu loh suhu sekalian. Sebenarnya telah sejak tadi saya datang, tapi tak berani turun karena khawatir mengganggu permainan loh suhu sekalian. Kemudian karena mendengar tentang hasil saya mbara itu, dengan lancang saya telah melepaskan tertawa, mohon loh suhu sekalian sudi memaafkan. Sebetulnya kedatangan saya ini tak lain juga berhubungan pula dengan puter almarhum Sieng Hiong dan ingin sekali mendidiknya sekadar. Membaktikan sedikit tenagaku untuk negara, mendengar kata-kata yang bersifat patriotik ini, Hong In bertanya dengan hormat. Maaf, Toa Nio, bolehkah kiranya kami mengetahui namamu yang terhormat? Saya yang rendah adalah Hio Leng In, dan Sieng Hiong almarhum adalah Cihuku, kakak ipar, dan anak ini adalah keponakanku sendiri, jawab nyonya muda itu. Saya datang terlambat dan mendengar bahwa keponakanku telah dibawa kemari, maka saya segera menyusulnya, keempat kakek itu kini tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan janda almarhum Mong Ki In, kawan seperjuangan Sieng Hiong yang gugur pula dalam usaha mereka meruntuhkan kekuasaan Boan. Maka segera mereka menunjukkan hormat kepada wanita patriot itu. Lo Suhu sekalian, berkata Yoleng LN pula, saya tadi telah mendengar akan kecintaan hati Lo Suhu untuk mendidik Hong Leong. Saya merata terharu dan berterima kasih. Tak perlu kiranya Lo Suhu sekalian merebut. Karena pondok di Kam Hang San ini memang kosong dan tadinya hanya dipakai sebagai tempat pertemuan rahasia dari Sieng Hiong dan kawan-kawan lain, apakah salahnya kalau Lo Suhu dengan bergiliran datang ke sini untuk mendidik Hong Leong? Saya sendiri akan merawatnya di sini, karena anak ini harus dididik ilmu surat pula, agar kelak setelah dewasa dapat melanjutkan cita-cita kita semua, menjadi orang Bun Bun Hiong, ksatria gagah dan pandai, mewakili kita orang. Orang tua menggerakkan sekalian orang gagah membela negara dan bangsa. Bagaimana, Lo Suhu, dapatkah husulku ini diterima empat orang kakek itu saling pandang dengan tertawa ditahan, kemudian mereka serentak menyatakan setuju sambil menyatakan kebodohan mereka sendiri-sendiri yang sudah berebut dengan kacau balau tak keruan. Syaung loong hee ban kiat si metu satu tertawa terbahak-bahak. Yo Toanio, maafkanlah kami berempat orang, orang kasar yang tolol ini. Baiknya Toanio segera datang dengan cepat, kalau tidak, mungkin kami akan tersesat makin jauh. Usulmu baik sekali. Aku yang bodoh setuju sepenuhnya. Hi, bagaimana pendapat kalian tegurnya kepada kawan-kawannya? Hei, koanjin bicara betul. Kami setuju. Memang usul Toanio itu wajar sekali, kata Hang In Si Iblis Daratan. Nah, marilah kita rayakan hari gemilang ini. Tadi sambil menantikan kembalinya Hang Lo Suhau, kami bertiga sudah menyediakan arak tua dan makanan. Pin Cheng sudah merasa lapar sekali, kata Biye Kong Ho Siang Si Golok Emas dengan senyum lebar. Bersama-sama mereka melangkah memasuki pondok, didahului oleh Yo Leng In yang mendukung Han Leong. Di tengah-tengah pondok terdapat sebuah meja kayu bundar besar dan dua losin bangku yang mengelilingi meja itu. Memang tempat ini biasanya digunakan untuk rapat para hohan, orang gagah, dari kalangan Kang O dan Leok Lin yang berjiwa patriot dari segala. Pelosok, yang dipimpin oleh Si Ing Hyong. Tentang halnya bekas menteri Si Kim Pau, ayah mendiang Si Ing Hyong, tak seorang pun tahu di mana tempat tinggalnya kini, bahkan sebelum Si Ing Hyong gugur, ia pun tak pernah berjumpa dengan ayahnya. Agaknya Si Kim Pau telah pergi mengikuti Kam Hang Sian Su, entahlah. Gua bekas tempat ia bertapapun telah lama sekali kosong. Karena di dalam pondok itu telah tersedia lilin, maka Yo Leng In segera mengatur meja sembah yang, dan kemudian dengan disaksikan oleh keempat losu hau, ia mengajak Han Leong bersembah yang minta izin rohaya hanak itu, Si Ing Hyong, untuk berguru kepada keempat losu hau yang pandai-pandai itu. Setelah itu, Yo To An Yo dengan memangku Han Leong, mengajak anak itu bersama-sama berlutut kepada mereka bergiliran. Keempat orang kakek itu sangat gembira. Lebih-lebih setelah Han Leong diberi makan oleh bibinya, tampak kemungilannya. Ia tertawa-tawa dengan girang sekali, pipinya kemerah-merahan, sepasang matanya yang jeli memandang kepada guru-gurunya dengan bersinar-sinar. Tak sedikit pun tampak takut. Anak baik memuji guru-gurunya dengan rasa kasih sayang. Semenjak terculik oleh Liu Te E Sin Mo Hang Nen dibawa ke puncak gunung Kam Hang San dan dapat pula kata sepakat antara keempat orang kakek yang kini menjadi gurunya, Han Leong lalu diserahkan dalam asuhan Yo Leng In. Bibinya ini selain tangkas dalam ilmu silat, ia pun ahli pula dalam kesusastraan, pandai menulis sajak-sajak dan pernah membaca habis kitab-kitab kuno. Yo To An Yo yang baik ini tiap hari memelihara Han Leong dengan penuh kasih sayang, mengajar anak itu bercakap-cakap. Tiap pagi dan sore ia melatih tubuh anak itu, memukulinya dari perlahan sampai keras dengan kulit bambu dan rotan sambil memandikannya dalam air tercampur arak hangat dengan ramuan obat buatan Beng San Tojin Pao Kim Kong yang pandai pula dalam ilmu pengobatan. Dengan rawatan luar biasa ini, kulit dan daging anak itu tumbuh dengan baik dan mempunyai kekuatan dan keulatan yang sempurna, namun kulitnya tetap lemas halus karena tiap habis mandi, Yo To An Yo menggosok seluruh tubuhnya dengan bedak batu kuning yang terdapat di atas gunung Kam Hang San. Ketika Han Leong telah berusia 4 tahun, ia mulai menerima pelajaran-pelajaran pokok dalam ilmu silat dari bibinya, Yo To An Yo mengajar dengan care halus dan sewajarnya, tidak dengan paksaan. Ajaib sekali, anak kecil itu seakan-akan senang sekali mempelajari kuda-kuda atau besi dan mencontoh gerakan-gerakan kaki bibinya dengan gembira. Alangkah heran dan senang hatinya muda itu karena dalam beberapa bulan saja Han Leong telah dapat menirunya dalam gerakan-gerakan besi tiaoma, pengma dan lain-lain pasangan kuda-kuda yang sulit dengan sempurna. Setahun kemudian, dalam usia kurang lebih 5 tahun, Han Leong telah pandai bergerak ke sana kemari dengan lincah dan sigap dalam segala macam bentuk PO gerakan perubahan kaki yang baik. Selain itu, ia telah hafal dan faham benar akan segala care menggunakan tangan dan jari dalam ilmu pukulan seperti Hou Jiao Chiu, gerakan jari teluncuk, dan tengah untuk menyodok atau tiam, Yang Chiu, Sem Chia Chiu dan lain-lain. Pandai pula menggunakan tendangan kaki Heng Tui dan lain-lain, menggunakan siku seperti Teng Tun, Intun dan sebagainya, dan ia mengerti pula care yang bermacam-macam dari kepalan tangan, Koan. Sampai sebegitu jauh maka selesailah tugas Yoto Anio membimbingnya dalam pokok dasar ilmu silat dan kini mulai mengajarnya dalam ilmu surat, bun, saja. Juga dalam meta pelajaran ini, Han Leong ternyata sangat cerdas. Tiap harinya ia dapat menghafal lebih dari 20 huruf. Anehnya, sekali menghafal, seperti huruf-huruf itu sudah tercetak dalam ingatannya hingga tak bisa lupa lagi. Setelah Han Leong paham benar akan dasar-dasar ilmu silat dan selanjutnya untuk mendapatkan pendidikan. Lanjut ke jilid 02.